Di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini, ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan. Biasanya, pihak kerajaan Malaysia selalu menutupi tingkat kemiskinan di Malaysia. Akan tetapi, semakin lama semakin tidak terbendung. Hal ini berkemungkinan besar disebabkan oleh kondisi negara yang tidak stabil. Kalau boleh jujur, masalah sosial antara warga lokal dan pendatang asing menjadi salah satu faktor utama. Pasalnya, bagaimana bisa pendatang asing mendapatkan pekerjaan yang layak, sementara warga lokal sendiri seperti dianaktirikan. Macam mana warga asing kerja kat Malaysia ni tapi dia boleh balik jutawan bila balik ke negara dia? 400 ribu dia boleh simpan kat negara dia tu? Apa dia buat eh? Kita yang kat Malaysia ni punya susah nak dapat duit, warga asing 400 ribu setahun dia boleh kumpul. Sedarlah, realitinya di bawah sana rakyat terpaksa berdepan dengan kos arah hidup yang tinggi. Jangan kita bangga dengan data ekonomi, konon-konon, inflasi 1.9%. Dia beritahu kepada rakyat semua. Dia tak tahu pun 1.9% inflasi tersebut. Yang dia kata pasal ini, Menteri Kewangan Kedua kata bagus tapi beras tak ada, nak makan pun tak ada, Kota Raja kena duduk sama-sama. Yang berhormat, mohon penjelasan. Boleh, boleh. Terima kasih Yang berhormat. Saya sangat tersentuh hati apa yang diucapkan oleh Yang berhormat. Saya sebagai ibu yang berada di kawasan pendalaman, yang setiap hari melihat realiti hidup rakyat. Dan apa yang disebut yang berhormat ini sebenarnya itu yang berlaku di bawah. Walaupun kerajaan bermangga dengan angka inflasi 1.9%, sebenarnya rakyat tidak merasai sebenarnya hakikatnya kehidupan di bawah semakin berat dan terbeban. Saya ingin merujuk kepada satu akhbar metro yang telah dikeluarkan pada 24 Ogos 2024. Yang menceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang dijumpai tidak bermaya di Taman Indah Sungai Abong, Johor, di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini? Ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan. Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandai dengan berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Ya Allah, kau tolong dan kau bantulah negara kami ini. Kalau inilah kisah yang dibangkitkan oleh yang bermak atau panjang. Kalau inilah realiti yang berlaku di bawah sana. Apakah ini merupakan musibah yang dilanda negara? Apakah negara ini sudah tiada barakah lagi? Kalau inilah, tiada gunanya data inflasi, apa saja data ekonomi dibangkitkan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendakwa situasi kemiskinan di Malaysia jauh lebih buruk dari apa yang digambarkan oleh kerajaan. Dalam satu laporan yang diterbitkan hari ini, PBB mendakwa kerajaan Malaysia meletakkan garis kemiskinan terlampau rendah yang mengecilkan peratusan kemiskinan di Malaysia. Laporan ini diterbitkan sesulang lawatan pelapur khas kemiskinan dan hak asasi manusia PBB, Philip Alston ke Malaysia. Alston melawat pasang puri kos rendah, pusat orang kurang upaya, komuniti orang asli dan sekolah di Kuala Lumpur, Selangor, Sarawak, Sabah dan Kelantan. Katanya, penanda aras kemiskinan di Malaysia kini adalah RM8 sehari seorang yang disifatkannya sebagai tidak realistik. Beliau bagaimanapun tidak memberikan angka penanda aras yang sepatutnya digunapakai oleh kerajaan. Rakyat soal mengapa mereka dibebankan dengan sekian banyak cukai. Banyak sangat cukai yang terbentuk. Ada cukai perkhidmatan digital, ada cukai barang nilai rendah, ada cukai keuntungan modal, ada cukai barangan bernilai tinggi, dan ada kenaikan cukai lapangan terbang. Sudahlah itu. Sudahlah banyak cukai-cukai yang saya baca tadi. Muncul pula e-invoice. Perlaksanaannya akan dibuat sepenuh bermula 1 Julai 2025. Semuanya dilonggok, dilonggok atas kepala pundak rakyat. Kehilangan mata pencarian menyebabkan sebuah keluarga di kampung Baung, Pengkalan Cempa, Kelantan dihimpit kemiskinan. Gagal mendapat bantuan kewangan daripada pihak berwajib. Mereka sekeluarga adakalanya terpaksa mengikat perut. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya itu kaum sini. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya itu sikit saja. Sejak dua bulan lalu, keluarga ini hanya mengharapkan bantuan dari jiran-jiran untuk meneruskan kelangsungan hidup. Rakyat Malaysia yang tonton video ini pasti marah kan? Tapi marah macam mana pun jauh di lubuk hati anda. Anda akur ke semua pun yang saya kemukakan ini kan? Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjurkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik tak kira kerajaan atau pembangkang akan buat kerja lebih keras untuk membaikin korun ini. So kalau macam hari-hari makan itu macam mana? Kadang-kadang makan nasi sahaja. Kadang-kadang kalau ada peti lebih, tak beli telur. Kicap. Kadang-kadang kicap pun tak nak beli. Telur pun tak nak beli. Nasi sahaja. Bukan tidak mahu berusaha sendiri untuk menanggung keluarga, namun kos barangan yang meningkat menyebabkan mereka terpaksa memberhentikan perniagaannya daripada terus mengalami kerugian. Sebenarnya, kondisi rakyat Malaysia tidak jauh lebih baik daripada Indonesia. Malahan, prospek ke depan rakyat Malaysia mendapatkan lebih banyak tantangan besar. Persaingan dengan bangsa pendatang, pemimpin yang korup dan kerap lalai dengan masyarakat lokal membuat situasi di sana semakin pelik. Sementara di Indonesia, walaupun berangkat dari kemiskinan, akan tetapi memiliki kesadaran bermasyarakat yang jauh lebih tinggi. Sekarang jangankan di kota, di daerah pelosok pun sudah terjamah oleh perhatian pemerintah. Bahkan tidak hanya diperhatikan, mereka juga diberikan pembelajaran, guna dapat berdikari di tanah sendiri. Begitu juga di sektor industri, pemerintah sangat konsisten dalam melindungi kepentingan rakyatnya. Misal kita ambil contoh penolakan masuknya iPhone, penolakan perusahaan mobil yang hendak membuat pabrik, tanpa melibatkan masyarakat dan komponen lokal, serta konspirasi sejenisnya. Yakinlah, itu semua demi kepentingan bangsa Indonesia, demi memandang maruah masa depan identitas bangsa yang diperjuangkan. Indonesia tidak ingin menjadi banana republik, yang silau dan senang menerima dana segar di depan dengan menghalalkan segala cara, namun nasib rakyatnya terancam gelap gulita di masa yang akan datang. Hidup saya, sumpah saya, saya ingin mati di atas kebedaan. Saya ingin mati membela rakyat saya. Saya ingin mati membela orang miskin. Saya ingin mati membela kehormatan bangsa Indonesia. Saya ingin mati membela kehamat saya. Terima kasih. selamat menikmati